Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi pemimpin gereja katolik dunia Paus Franciscus melakukan kunjungan apostolik ke Indonesia. Dan saya akan menyapa Romo Reynardo Antoni Haryanto, Imam Diocesan KAJ. Selamat siang Romo. Selamat siang Mbak. Romo kehadiran Paus Franciscus tentunya begitu berarti. Makna kehadirannya terutama di Indonesia negara yang mayoritas muslim namun dapat menjunjung tinggi kehidupan bersama. Seperti apa maknanya? Ya saya masih agak, bukan agak ya masih terharu nih Mbak. Karena dari tadi menyaksikan siaran langsung kedatangan Bapak Suci ke tanah sekarang beliau menginjakkan tanah yang sama seperti yang saya injak sekarang. Jadi tanah Indonesia. Maka ini bagi saya seluruh bangsa Indonesia harus menjadi sebuah kehormatan, kebanggaan, kegembiraan. Karena sekarang ini mata dunia menyoroti kita semua. Ini bukan hanya soal Indonesia ini, tapi ini soal dunia. Indonesia dilihat oleh dunia dan Paus Franciscus meyakini bahwa ada nilai-nilai, bukan hanya ada nilai-nilai ya, tapi saya kira nilai-nilai kebersatuan dalam keberagaman, nilai-nilai Pancasila, Bineka Tunggal Ika yang kita hidupi, berusaha kita hidupi terus-menerus, itu mau dipromosikan nih ke seluruh dunia. Dunia yang di belahan bagian lain sedang pecah, sedang perang, sedang hancur lebur gara-gara keperbedaan, gara-gara keberagaan, gara-gara keberlainan. Tapi ternyata di belahan dunia, di Asia Tenggara, di bumi yang namanya Indonesia, ada satu negara yang di mana keberagamannya sangat tinggi, tapi kita bisa hidup berdampingan, damai, harmonis, dan saling bersaudara satu sama lain. Paus datang untuk melihat kita, sekaligus lewat simbol-simbol yang ia pilih, pilihan-pilihan yang dia ambil, memenunjukkan kepada dunia, apa itu artinya bersaudara, apa itu artinya kesederhanaan, apa itu artinya hidup-hidup berdampingan satu sama lain. Saya kira itu, Mbak. Kebersamaan dalam keberagaman menjadi salah satu pesan penting yang ingin disampaikan oleh Paus Franciscus melalui Indonesia seperti itu ya? Iya, Mbak. Kebersamaan dalam keberagaman, Mbak. Baik, kemudian mengenai kesederhanaan yang tadi juga sudah disinggung oleh Romo, karena di berita maupun di media sosial ini begitu ramai bahwa Paus Franciscus datang ke Indonesia menggunakan pesawat komersil, tidak menggunakan mobil mewah, dan lain sebagainya. Apakah ini juga simbol-simbol yang tadi Romo sempat singgung? Iya. Pengingat, paling tidak pengingat bagi saya, seorang imam yang adalah pelayan dan pembantu gereja katolik, kalau pemimpin saya itu mau seperti itu, menggunakan sarana-sarana yang biasa seperti yang rakyat gunakan, yang orang lain banyak gunakan, pesawat komersil, mobil sederhana, mobil biasa lah, Innova ya. Lalu juga dengan kaca yang tanpa kaca film, bening. Lalu juga pengawalan yang biasa, ya seperti biasa protokol buat saya, paling tidak bagi saya. Kalau pemimpin saya begitu, ya saya juga harus begitu gitu. Nggak boleh hidup melebihi, menunjukkan yang berlebihan, yang bikin orang mungkin bisa jadi iri hati dan sebagainya. Makanya saya sangat terharu hari ini melihat paus datang dan bisa, dan ini kalau lihat di tayangan juga ya, dia selalu membuka kacanya ini apa? Nggak panas apa beliau ini. Tapi yaudah, dia santai aja kan, maksudnya ya sangat humanis gitu loh. Humanis dan ingin dekat dengan orang-orang yang menunggu dia sampai ke kedutaan Fatikan hari ini. Dan duduknya di kursi depan ya, Romo ya? Iya, kursi depan betul. Dia menyamakan semua, dia bukan seseorang yang harus dihormati sehingga dia harus duduk di belakang, seperti lah kayak seorang bos terhadap drivernya di depan. Nggak, drivernya ya sesama dia juga. Dia duduk di samping driver, ya. Tidak menuntut perlakuan khusus, ya. Itu, itu udah biasa yang dia lakukan juga di Fatikan sana. Romo, Indonesia menjadi negara pertama dalam serangkaian tur ini. Apakah ini menambah makna yang dalam dari kedatangan Paus Franciscus? Iya, jelasnya. Jelasnya, tapi saya sebenarnya nggak tahu ya. Nggak tahu apakah pertimbangannya, apakah dia memilih Indonesia sebagai negara pertama. Saya tidak tahu pertimbangannya, karena saya tidak begitu masuk ke dalam hal-hal yang lebih eksplisit seperti itu. Tapi saya mencoba menafsirkan sendiri saja, bahwa memang seperti yang tadi saya katakan, tema kita yang dibawa oleh Bapak Paus dalam kunjungan kali ini kan ada tiga tema. Yang pertama adalah faith, iman. Yang kedua adalah fraternity, persaudaraan. Dan yang ketiga adalah compassion, bela rasa. Iman, persaudaraan, dan bela rasa. Jadi, Paus ingin menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman harusnya adalah orang-orang yang juga bersaudara. Orang-orang yang mengaku punya saudara satu sama lain, harus menunjukkan rasa saudara dan solidaritas itu dalam sikap bela rasa. Terutama kepada mereka yang miskin, yang membutuhkan, yang tersingkir, yang sama sekali ini tidak dianggap. Yang mungkin kita anggap dalam tanda kutip ya, berdosa. Yang kita anggap nggak layak, kita harus juga punya bela rasa kepada mereka. Karena semua adalah saudara. Semua adalah saudara. Baik. Romo, kita tahu ya bahwa tadi juga sudah kita singgung bahwa Indonesia itu kebersamaan, keberagaman dalam kebersamaan, kebersamaan dalam keberagaman. Tentunya banyak umat-umat kepercayaan dan juga agama lain. Mungkin bisa dijelaskan Romo secara singkat dan padat apa peran Paus sebenarnya dalam gereja katolik untuk umat-umat agama lainnya. Sependek saja, Romo. Saya kira Paus tampil sebagai pemuka agama, bukan hanya sekedar pemuka agama. Baik, mohon maaf. Mohon maaf, namun Romo, Paus Franciscus saat ini sudah tiba. Ya. Sehingga kita akan melihat terlebih dahulu kondisi di lapangan. Paus Franciscus baru saja tiba di Kedubes Fatikan pada pukul 12 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Setelah tadi sekitar pukul 11 lewat 30.26 menit setengah 12 siang tadi atau sekitar 1 jam yang lalu, tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tanggera. Paus Franciscus tiba di Indonesia setelah perjalanannya yang dibulai kemarin menggunakan pesawat komersil dan tadi juga dijemput dengan mobil langsung di Bandara Soekarno-Hatta dan saat ini telah tiba di Kedubes Fatikan. Paus Franciscus akan berada di Indonesia mulai hari ini hingga tanggal 6 September yang lalu. Kedatangan Paus Franciscus ini merupakan salah satu rangkaian tur apostolik Indonesia menjadi negara pertama yang disinggahi oleh Paus Franciscus dalam kunjungan ke berbagai negaranya. Rencananya Paus Franciscus akan mengikuti beberapa agenda yang dijadwalkan berlangsung hari ini hingga tanggal 6 September 2024. Berbagai kunjungan dan juga agenda kenegaraan serta keagamaan akan dilangsungkan. Tentunya pada hari ini sudah tadi terjadi penyambutan resmi kedatangan Paus Franciscus di Bandara Internasional Soekarno-Hatta kemudian besok akan ada upacara selamat datang, kunjungan kehormatan dan juga kegiatan-kegiatan keagamaan dan juga kenegaraan lainnya. Dan saya akan kembali ke Romo Reinaldo Antoni Haryanto. Romo, Paus sekarang sudah berada di Kedubes Fatikan. Sudah masuk ke Kedubes Fatikan dengan selamat. Tanggapannya dulu deh. Aduh, saya nggak bisa ngomong banyak ya. Saking terharunya mbak bener, saya mau nangis sih nih. Jadi orang yang sangat jauh sekarang berada hanya sekitar berapa kilo dari tempat saya sekarang nih. Saya sekarang posisi lagi di Katedral Jakarta, jadi nggak deket banget kan itu di Kedubes Fatikan ya. Ya, kita mempersilahkan Paus Franciscus beristirahat dulu, harus makan siang dulu dan beradaptasi dengan iklim dan cuaca di Indonesia. Dan sebelum dia akhirnya bisa memperoleh kesegarannya kembali besok untuk melakukan serangkaian kegiatan yang cukup padat ya. Mulai besok sampai dua hari ke depan. Selain tentunya kegiatan kenegaraan dan juga keagamaan, namun ada agenda juga pada hari Kamis ada pertemuan antaragama. Nah, apakah ini juga salah satu bentuk yang tadi sudah disinggung oleh Romo sebenarnya? Ya betul, jadi nanti hari Kamis pagi jam 9 rencana beliau akan berjumpa dengan para pemuka-pemuka agama dan paling kelihatan nanti akan duduk berdampingan dengan imam besar, Masjid Istiklal. Dan di sana akan saling menyampaikan pendapat dan juga renungan atau refleksi bersama mengenai keberagaman dan akan juga rencananya akan menandatangani bersama sebuah deklarasi bersama dan menjadi sebuah tonggak sejarah bagi kita bahwa Paus mendeklarasikan suatu hal yang baik bagi keberagaman di Indonesia, Syaracus, dan dunia juga secara umum ya. Dan rencana juga setelah saya lihat kemarin beliau juga akan turun ke terowongan Silaturahmi. Mungkin bagi yang baru tahu dan belum tahu, terowongan Silaturahmi itu adalah terowongan di bawah jalan antara Masjid Istiklal dan Gereja Katedral Jakarta. Terowongan yang menyambung dari satu pintu di Masjid Istiklal, pintu yang lain di Gereja Katedral. Dan Paus nanti akan, hari Kamis nanti akan turun ke sana untuk melihat dan juga memberikan berkatnya juga dari terowongan itu. Dan tentunya diharapkan hal-hal tersebut, hal-hal yang Paus lakukan benar-benar bisa menjadi simbol bagi perdamaian dunia. Seperti itu ya Romo? Bukan hanya simbol saya kira Mbak, inspirasi ya. Inspirasi dan teladan, teladan dan inspirasi supaya kita juga tergerak untuk melakukan yang sama juga di dalam dunia keseharian kita di Indonesia ini. Baik, terima kasih Imam Dio Sesan KAJ, Romo Reinaldo Antoni Haryanto telah bergabung siang hari ini bersama kami di CNN Indonesia. Terima kasih sudah menonton!